Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera, tetap semangat dengan saya Bung Ropan. Dan saya memakai kaos EWAKO PSM, EWAKO Makassar. Ini menandakan bahwa PSM Makassar kembali memenangkan pertandingan. Tiga poin mereka dapatkan dan mereka mempertahankan posisi puncak kelas main sementara Liga 1 BRI yang kembali berputar secara bubble di sini. Dan mereka melakukan start yang sangat baik. Dua pertandingan awal ketika kompetisi ini dimulai lagi. Tanggal 5 yang lalu juga mereka bisa memenangkan pertandingan pertama mereka. Dan sekarang pertandingan kedua mereka juga. Dan enam poin yang mereka sudah dapatkan ada di atas belum terkalahkan. Sampai saat ini dengan memasukkan 23 gol kemasukan 7. Luar biasa bagi tim ayam jantan dari Indonesia Timur ini. Dan dengan 28 poin, sementara mereka sekarang unggul 1 poin di atas Bali United. Karena dalam pertandingan setelah PSM memenangkan laga melawan Persita dengan 3-1. Kemudian ada pertandingan lainnya yang menyusul yaitu Madura United mengalahkan PSS Sleman di Stadion Manahan Solo dengan 1-0 lewat gol Lulinia di sini. Dan mereka berada di posisi kedua dengan 26 poin. Tapi dalam pertandingan ketiga hari ini juga dimainkan di Manahan, Bali United mencetak kemenangan dengan 3-0 atas Bayangkara. 3 gol mereka dapatkan dengan gol bunuh diri dari pemain Bayangkara di menit ke-12 dari Hargianto, kemudian pemain belakang Willian bisa memperbesar keunggulan Bali United dengan 2-0 di menit ke-26 dan ditutup oleh Varga Privat di menit ke-42. Jadi semua gol ini bagi Bali United tercipta di babak pertama. Dan Bali menempel ketat PSM itu. Namun Bali sudah bermain 13 kali, 9 menang tanpa imbang dan 4 kekalahan. Nilai 27 bagi Bali United. Sementara PSM itu tetap berada di atas setelah mereka memainkan 12 pertandingan dan 8 kemenangan dan 4 imbang tanpa pernah kalah. Kemudian di posisi kedua ada Madura United yang memenangkan laga. Dengan gol dari Lulinya saat mereka memukul PSS. Itu dengan 26 poin. Madura dengan 13 pertandingan, 8 kali menang, 2 kali imbang, dan 3 kali kalah. Dalam kelas main sementara bersija dari posisi ke-4 dengan baru 11 pertandingan. Dimainkan oleh Macan Kemayoran ini. 7 menang, 3 imbang, dan 1 kali kalah. Yang nilai 24, posisi ke-5 oleh Borneo dengan 12 laga. Borneo memiliki 23 poin dengan 7 kali menang, 2 imbang, dan 3 kekalahan. Sementara Persita yang dikalahkan PSM itu menempati posisi ke-6 dengan 22 poin atau tertinggal 6 poin di belakang PSM Makassar. Karena Persita sudah memainkan 13 pertandingan, 7 kali menang, 1 imbang, dan 5 kali kalah. Duel PSM melawan Persita ini menarik. Karena sejak awal itu 5-15 menit pertama itu jual beli serangan kedua tim ini. Untuk bisa mencetak gol lebih awal. Namun PSM mendapatkan penalti di menit ke-34 setelah Victor Deran diambil atau dilanggar oleh Elisa Basa. Dan Everton Nasimento maju sebagai Algojo. Tenang sekali. Dia mengecoh keeper Dika Bayangkara. Penyagaung Persita ini yang justru bergerak ke kiri tapi arah bola dari Everton ini mengarah ke kanan. Dengan tipuan yang bagus. Dan bagi Everton, ini menjadi gol kelima dia. Dalam 7 pertandingan terakhir yang sudah ia mainkan. Memang masih tertinggal kalau dalam daftar pencinta gol. Dia masih tertinggal ya di belakang pemain Borneo yang menesahkan 12 gol. Kemudian di posisi kedua juga ada David Dasilvo dan Persib Bandung. Dengan 11 gol dan Spasso dengan 7 gol. Bagaimanapun harus diberikan anjukan jembol terhadap Everton. Yang perlahan mulai masuk dalam daftar pencinta gol. Dan PSM secara keseluruhan memang bermain bagus. Gol-gol tidak datang juga secara kebetulan terlepas ada satu penalti. Dan kemudian disamakan oleh pemain Persita ya kalau bisa dilihat. Eseguel Vidal di menit ke-42. Ketika dia menaklukkan keeper Resah Pratama. Dan dia lepas dari posisi bahkan offside ketika menerima umpan panjang. Dia mengontrol bola dan memplacing dengan kaki kirinya. Di tiang kanan bagi Resah Pratama yang tidak mampu mengantisipasi itu. Dan gol ini membangkitkan semangat bagi Persita untuk terus bisa menekan PSM. Tapi PSM juga tidak tinggal diam. Artinya di bawah kedua juga mereka coba untuk melakukan pressing. Bagaimana walaupun mereka tanpa Bernardo Tavares yang kena hukuman dengan dua kartu kuning. Dan posisinya diganti oleh Ahmad Amiruddin sebagai asisten. Yang nampak begitu semangat di pinggir lapangan untuk memberikan arahan, instruksi kepada pemain-pemain PSM. Dan PSM mendapatkan gol kedua mereka lewat Yance Sayuri. Nah gol ini, ini spektakuler. First time yang luar biasa. Dia menyambut umpan dari Akbar Tanjung, gelandang dari PSM ini. Ketika mengeringkan umpan lambung. Dan dia langsung melepaskan tembakan dengan kaki kiri first time ini. Juga menaklukkan Jika Bayangkara yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ini gol yang menusuk tajamnya ke dalam jaring gawang persita. Ini gol spektakuler yang dibuat oleh Yance Sayuri. Karena saudaranya Yaakob Sayuri ini kan lagi dipanggil oleh STY itu untuk ikut dalam pengusatan latihan di Bali. Persiapan di Piala AFF. Karena ada tiga pemain PSM Makassar yang juga ikut ke Bali. Ada Salantara Madan dan juga ada Zaki Asraf. Pemain tim U20 yang juga ada di skuad STY. Nah PSM ini mendapatkan gol ketiga mereka. Atau yang menguji kemenangan lewat Kenso Nambu. Kenso Nambu ini mencetak gol di 8 menit terakhir. Atau tepatnya di menit ke-82. Dia memanfaatkan umpan dari Erwin Gutawa. Dan dengan kontrol di tempat yang sama saya pikir. Di mana gol dari Yance Sayuri ini terjadi di gol kedua PSM. Dan Kenso melepaskan tembakan juga dengan menyusul tanah yang tapi di pojok. Yang tidak bisa dijangkau oleh penjaga gawang Dika Bayangkara ini. Dan membuat PSM itu punggul 3-2. Artinya dengan gol ini sulit bagi persita. Di mental pemain-pemain persita ini langsung down. Ketika ada gol ketiga PSM dan PSM perlu untuk bisa memastikan kemenangan mereka. Karena kalau gol 2-1 kan ini bahaya. Bisa aja dicuri di menit-menit akhir oleh pemain-pemain persita. Dan untuk bisa menyamakan kedudukan yang dua-dua. Tapi ketika Kenso bisa memastikan dengan gol ketiga. Saya pikir aman buat PSM. Jadi inilah kesempatan buat PSM untuk bisa menjadi juara pada musim ini. Mumpung mereka sekarang ada di atas dan berlari sangat kencang. Dengan sangat konsisten juga. Belum pernah kalah. Ini satu hal yang bagus bagi PSM. Meskipun tekanan itu datang itu kuat sekali dari bawah. Karena kan saya bilang tadi hanya berdekatan sekali. Posisi poin yang untuk bisa mengejar PSM. Walau Bali sudah bermain 13 kali. PSM masih unggul satu pertandingan. Tapi ini 27 poin. Semua tipis-tipis. Juga dengan Madura United 26 poin. Sudah 13 kali juga bermain. Dan di bawahnya bahkan Persija dengan 24 poin. Itu Persija baru 11 kali bermain. Jadi dia masih punya dua. Dua laga lagi bisa bertarung. Nantinya kalau dilepat 6 poin bisa bersaingin dengan PSM Makassar. Di samping Borneo. Nah PSM kemudian nantinya sesuai jalan. Sebenarnya ketemu dengan Persija. Di NEX. Tapi ada pertandingan tunda di antara Persija dan PSM ini sehingga PSM itu sekarang sudah mengalihkan konsentrasi mereka untuk bertarung melawan Bayangkara pada tanggal 12 Desember ini. Nah itulah setelah mereka tertunda melawan Persija. Karena lawan-lawan ini sangat kuat. Dan pasti mengincar kemenangan bagaimana mereka bisa menaklukkan, mendatangkan kekalahan pertama bagi PSM. Itu pasti. Jadi PSM harus fokus di setiap pertandingan. Kalau mereka bisa melewati, menurut saya dalam 15 pertandingan saja tidak kalah ini bagus. Nah untuk mencapai 15 pertandingan tidak kalah itu ada Bayangkara di depan. Kemudian PSM akan bertarung dengan Madura United pada tanggal 15 Desember. Berarti 3 hari setelah melawan Bayangkara. Kemudian 4 hari setelah melawan Madura United, PSM juga harus bersiap menghadapi PSI S. Marang. Setelah itu, pada 4 hari kemudian, di tanggal 23 Desember, mereka harus bertarung melawan Borneo. Ini kan lawan-lawan semua, lawan-lawan kuat. Bahkan ada di depan atas semua yang Madura United ada di depan atas. Kita bisa melihat sambil dengan Borneo yang juga ada di depan atas. Untung dengan Persija agak tertunda. Nah kalau 4 pertandingan ini sebelum Natal, mereka tidak terkalahkan. Katakanlah mereka mencetak 2 kemenangan atau 2 imbang. Dan bahkan 3 kemenangan, 1 imbang. Ini kan bagus. Artinya mereka tidak boleh kalah di dalam pertandingan-pertandingan ke depan. Dan pasti ketika mereka berada dalam situasi kondisi yang sangat kondusif, ruang ganti yang sejuk, yang baik, PSM akan sulit untuk ditaklukan. Dan kita bisa melihat tanpa Bernardo Tavares cukup dengan asisten pelatih Amiruddin, mereka sangat bagus. Karena Tavares ini mendapatkan hukuman dia, karena konon 2 kartu kuning ya, di Agustus yang lalu, itu dia mendapat kartu kuning ketika bermain di pare-pare, melawan Arema kalau nggak salah, ketika PSM menang 1-0. Kemudian dalam pertandingan, kemarin melawan Persikabo, ketika PSM juga menang, Linsit, dan dia mendapat kartu kuning. Sebenarnya perlu diperdebatkan juga untuk kartu kuning dari Tavares ini. Karena dia mungkin tidak membuang kata-kata yang kotor dan menyinggung, tapi okelah, sudah diterima, dia harus menerima hukuman ini, untuk tidak ada mendampingi timnya, tapi hasilnya oke. Bukan bermain seri, tapi justru imbang. Justru menang, dan melawan Persikabo. Dan ini satu hal yang sangat bagus bagi langkah PSM untuk ke depan. Sampai di sini, saya mereview pertandingan khususnya bagi ayam jantan dari timur ini. Jukwe Eja, Ewako, PSM. Semoga terus akan berlanjut, dan tetap berada di puncak. Kelasmen, dengan saya Bung Ropan. Ciao!